hai 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 jumpa lagi barengan gua dan hari ini gua bakal ngajakin kalian ke Japan market di Leiden gua bakal jalan kesana barengan sama Theo sekarang gua sedang berada di depan apartemen gua di Bonsestech di Wakeningan dan kita janjian di Leiden pukul 12.28 ya karena kereta sampai sana jam 12.28 dan gua dari apartemen gua naik sepeda biar sehat dan juga ngirit ongkos kesana sekitar jalan 30 menit jadi enggak begitu yuk sampai ketemu di Leiden Hei sekarang gua udah ada di dalam kereta menuju Leiden jadi dari tadi dari apartemen gua ke stasiun Edwageningen itu sekitar 8 km dan gua habiskan waktu sekitar 24 sampai 26 menit dari apartemen ke Edwageningen ke stasiun tapi di Google Maps itu disebutkan bahwa kita bisa jalan dari apartemen gua ke stasiun Edwageningen selama 16 menit kenapa gua telat 10 menit karena gua harus melawan angin sekencang 28 km per jam nah dari stasiun Edwageningen ke stasiun Leiden sentral gua harus transit dua kali sebenernya bisa transit sekali tapi memakan waktu yang lebih lama sehingga gua memutuskan untuk transit dua kali di Utrecht sentral dan di Amsterdam Zaud nanti gua bakal sampai Leiden sentral seperti apa yang gua bilang pukul 12.28 gua lihat melalui aplikasi di 9292.nl dan disitu jadwalnya persis tepat waktu makanya gua bilang ke Theo bahwa gua bakal sampai Leiden pukul 12.28 gua udah berada di Leiden sentral dan gua mau langsung ke tempat Japan market di museum Jepang dan kita bakal nyari Theo disana karena Theo udah berada disana yuk gua udah nyampe di Japan market dan saat PR gua nyari Theo dimana katanya dia ada di food court ini rame banget guys banyak yang pakai pakaian depan kayak kimono segala macem terus apa itu yang namanya pakai pakaian anime anime itu cosplay ada yang banyak yang cosplay juga tuh ayo 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 dimana kat Theo dimana kat Theo udah jalan sampai hampir ke ujung tapi gua nggak nemu Theo katanya dia di ujung banget dan ini gua nggak nemu ujungnya oh my god PR banget dari si Theo ya akhirnya karena tempat marketnya itu pasar dia rame banget kita memutuskan untuk masuk ke museum dan akhirnya karena tempat marketnya itu pasar dia rame banget kita memutuskan untuk masuk ke museum jepang jepang dulu karena kita punya all the toilets are taken and Theo need to go to the toilet because he already waiting for me for about an hour oke kita nemu tejem ke toilet dulu oke kita nunggu dia masuk ke museum jepang oke kita nunggu dia masuk ke maintenance sesuatu baru kita explore apa yang ada di dalam museum jepang Dan abis itu kita nanti bakal jalan-jalan lagi ke stand-stand yang berada di depan museum ini Dan kita punya informasi 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 tentang dunia Ini gambar Ini adalah lingkungan 150 And the width And the width Itu informasi Only that Yes It is Can you tell us about the history of this painting? I think it is fake of the Mona Lisa Or no The girl with the pearl Mona Lisa or the girl with the pearl Not of Mona Lisa, the girl with the pearl But more vague You see here ada yang terlaluan dan ini dengan perempuan perempuan yang terlalu yang terlaluan saya tidak bisa mencoba kamu lihat yang terlaluan adalah yang tidak berlaku yang tidak berlaku kamu lihat di sini yuk fragmentation dan blathering kita sekarang sedang berada di dalam tempat foto-foto ya di dalam museum ini cuma satu part kita nanti bakal ke part yang lebih yuk ini kita di dalam tempat yang menjelaskan tentang pribadah orang jepat dan kita bisa saya lihat sangat baik apa ini itu sebetulnya Itu ada sesuatu dengan kursus Kami akan membantu In 18th century itu Kari-kari Jadi kita tuliskan perempuan Dan kita tuliskan perempuan Tentu? Ya, perempuan, perempuan Tentu saja Tentu saja Mungkin Tentu saja 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 Kita berjalan ke pasar Kita balik lagi ke pasar Karena kita sudah selesai Di musim ini Mungkin ada ya Itu肥 miser Oh tau Tentu saja Tentu saja The food court Yang ini HAS berada Yang aku�2016 Miniken Tentu saja Dan ada Dini at home that's there is the food that's the food that's the food where you couldn't find me i'm going to waste my money i'm fasting and they're not so yeah he can eat everything and i am all of the food i'm going to find dorayaki here i'm having dumplings it's like a small protein we need to find one and accept it oh it's wonderful right okay yeah i know it's the first house where i used to live they eat they used to make dumplings it is um oh my god student memories student memories is it tasty we're making the second eat movie we're going against the crowd i'm looking for a doll for ramen the doraemon not ramen but ramen but the ramen they already gone like they are finished look so sad they all mereka menjual banyak hal dari jepang seperti bacaan pembunyak mungkin ada yang lain jadi mereka jual beberapa pernak-pernak itu dari jepang menarik hey pokemon hello selamat menikmati sekarang si Theo lagi bikin origami memang dia seneng banget sama origami bahkan di website dia, dia bikin tutorial origami sendiri bikinan dia i thought that you made your own origami and then you create your tutorial in your blog yes dan ini menyenangkan banget dia bisa yes i'm blogging 3 more sides to go see yes 3 more sides to go yeah 3 more sides to go 3 more sides to go yeah the hands and then it has its hands you're really mastery in origami yeah i 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